Saudara seekor burung merak hijau diserahkan warga di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kediri. Burung merak hijau tersebut ditangkap warga dari lokasi pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri. Satu ekor burung merak hijau ini diserahkan warga ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 Kediri. Satwa langkah ini sebelumnya ditangkap warga di sekitar wilayah pembangunan Bandara Internasional Doho Kediri. Adanya proyek pembangunan Bandara membuat ekosistem hutan di sekitar lokasi Bandara menjadi terganggu, sehingga burung merak hijau tersebut keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Burung merak hijau yang ditangkap warga ini berjenis kelamen jantan dan diperkirakan berusia lebih dari satu tahun. Sementara burung merak tersebut memiliki panjang sekitar 2 meter dan tinggi lebih dari 50 cm. Jadi cerita awalnya kita dapat laporan dari masyarakat bahwasannya ada temuan satwa dilindungi jenis burung merak di seputaran pengerjaan proyek Bandara Internasional Doho Kediri. Setelah dilakukan wawancara sementara, akhirnya masyarakat kita perkenankan untuk segera bisa membawa ke kantor kami dan jam, tepatnya jam 8, dari jam 8 malam, sekitar jam 8 malam, satwa tersebut sudah nyampe di kantor kami dalam kondisi hidup berjumlah satu ekor jenis merak hijau, jenis jantan. Selama pengerjaan pembangunan Bandara, sejumlah satwa langka dilindungi memang sering dijumpai warga mulai dari terenggiling hingga yang terakhir adalah burung merak hijau. Kini seluruh satwa langka yang ditemukan warga tersebut akan diserahkan ke BKSDA Jawa Timur untuk dilakukan konservasi kemudian dilepasliarkan. Tim Diputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Kediri, Jawa Timur